Intro Carin air tutup ya Eh, ya sini duduk Cariin, banyak ya Masya Allah, itu kan si Andi sama si Gendis, anaknya Pukustina. Ngapain mereka ngedorong-dorong kursi roda ya? Siapa juga yang didorong itu? Itu kan Ibu Kustina. Katanya dia sakit. Masih hidup aja tuh orang. Gak boleh gitu. Biar bagaimana kan dia juga warga kita juga. Ibu, warga sih warga. Tapi kalau kelakuan yang terus-terusan bikin masalah, ngapain juga dianggap warga? Ust! Sudah, lebih baik kita tengokin aja dia. Ih, kayaknya sakitnya udah parah banget sih. Masa sih kita tetangganya gak ada satupun yang menengkok? Yuk! Asya Allah, Pukustina. Sakit apaan sih? Ya Allah, kayaknya udah parah banget. Mau kemana sih, Bu? Kok malah jalan-jalan? Bukan istirahat aja. Mau ke dokter ya? Itu muka panggil tutupin segala kayak panuan aja. Sudahlah, Bu. Kalau ke dokter gak bisa ngobatin, lebih baik ke orang pinter aja. Ya, lebih cesepleng deh. Gue lebih cesepleng deh. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Bu? Bu! 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 Bu, kenapa, Bu? Bu, kenapa, Bu? Bu! 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 Bapak-bapak, ibu-ibu dalam Al-Quran mengatakan bahwa pitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai saling pitnah-mempitnah dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat tuh, bu, lihat, ih, lihat deh penampilannya, seperti orang OKP, orang kayak baru, ih, geli, lihat tuh, emasnya, perhiasannya, masa pengajian seperti gitu, kayak etalase, ih, pasti mau pamer tuh, bu, ih, lihat tuh, lihat tuh, gelangnya tuh, berapa gram tuh, pasti berat tuh, belum cincinnya, kan, belum kalungnya, ih, gila ya, bu, ya, mana mungkin sih, Dapat uang segitu, bisa beli perhiasan seperti itu, gak mungkin, ya, mungkin dari suaminya, dia kan punya suami. Alah, ibu ini so tahu deh, mana mungkin, bu, suaminya itu kan cuma pegawai negeri rendahan, SL-nya pun SL-nya kere, gak mungkin, bu, bisa beliin istrinya perhiasan sebanyak itu. Paling-paling juga, uangnya uang panas. Uang panas? Maksud jengkus? Ih, masa gak ngerti sih, bu, uang panas itu, ya itu uang panas, uang, kurupsi, hasil kurupsi. Ya Allah, uang kurupsi, yang benar jengkus. Ah, lihat aja tuh, ya, alah, bu, paling-paling ibu Dirjo itu pengen pamer, pengen bikin kita semua di sini pada ngiri, bu, padahal, bu, ya, iih, naus jublamin zalik, bu, amat-amat cabang bay, siapa yang mau ngiri sama orang yang kaya yang harta yang gak halal, iya kan, bu, kan, iya kan? Memang sih, bu, Dirjo itu orang baru di sini, bu, tapi saya tahu siapa dia sebenarnya, bu. Kan suami saya pernah ngobrol sama suaminya, Pak Dirjo itu. Cuma ini, bu, cuma pegawai, biasa, pegawai rendahan, bu, kalau gak karena korupsi, mana mungkin bisa beliin istrinya itu harta, apa tuh perhiasan berjubel-jubel, gak mungkin, bu. Duh, si Jang ini, dia baik ngomongin orang seperti itu, siapa tahu dia dapat warisannya banyak, iya kan, bu? Ya, warisan, warisan mana mungkin, bu, lihat dong tampangnya, ya Allah. Kembali saya lihat soal itu ibu mertuanya, alah, ke sana pakai bajai, kalau memang kaya punya warisan, apa gak pakai mobil dingin pakai AC, iya kan? Tapi, bu, ya, kalau memang bukan korupsi, jangan-jangan itu loh, bu, emm... Jangan-jangan apa? Ngiprit! Astagfirullahaladzim, blakilahi wuun. Gak gitu mana mungkin, bisa kaya, gak mungkin ya kalau gak pakai gini-gini nih, gak mungkin. Aduh, bu, itu perempuan yang gak ngerti deh, bu. Dibilang apa ya, dibilang janda juga enggak, dibilang juga adis juga enggak, bu. Tiap malam nih, bu, ya tiap malam nih, bawa laki-laki, perempuan, beda-beda semuanya, bu. Jadi... Assalamualaikum, ibu-ibu. Permisi. Nah, ya itu, perempuan itu, ya gak bener itu, bawa laki-laki. Eh, bu, 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 bu. Masa suami lagi gak ada? Main gila sama laki-laki lain. Ih, dasar perempuan gak bener ya. Tapi, keliatannya ada perempuan juga tuh. Alah, perempuan bagaimana? Eh, itu tuh semua kamuflase, tau gak? Biar kita semua tertipu. Ih, amit-amit cabang bayi, lakinya kruptor ya, muja jin, ini bini, nyamen selingkumen gila. Dasar, dasar keluarga gak bener tuh semua ya. Bener juga sih, bu, dari mana dia dapat harta segitu banyak. Ih, amit-amit cabang bayi, mendingan miskin dah, asal halal dan terhormat ya. Iya, bener tuh, bu. Emang kita mau nih, kampung kita jadi gak berkah? Gak mau kan, gara-gara perempuan seperti itu? Ih, kalau nular ke suami kita bagaimana, bu? Iya, kan? Yang gak mau dong. Bahaya itu. Gawat kan bukan? Bahaya kan? Bisa aja, sekarang dia selingkuh sama orang lain. Kalau udah gak laku lagi di luar, bisa-bisa laki kita juga diembar sama dia. Astagfirullahaladzim. Amit-amit cabang bayi, jangan sampai kita kaya gitu ya. Kalau gitu, kita mesti hati-hati sama tuh perempuan. Kelakuannya sih emang bener, tapi di belakangnya, ih, nanti ngebelit kita dari belakang. Iya, benar-benar, bu. Ya udah, seduluan ya. Bu-bu, ini aja. Sawi sama terong ya. Berapa? Nih, ya. Ya, mari bu. Sakit, sakit. Perih, perih, sakit. Ada apa ini? Aduh, aduh. Dibirku, kau mengandung begini. Nyarah, bunyuk. Sakit, sakit. Aduh. Bukum-san. Segitu. Dibakit, sakit. meter, sakit. Sakit, sakit. Seperti selamat. Dibakit, sakit. Sangat dulu. Diskut. Dibakit, sakit. Dibakit, sakit. Dibakit. 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 Bagaimana nih? Ibu gak liat ke depan, Bu. Di depan. Apa sih kamu, Mbak Bu? Apa kalian ini lagi sakit? Perih nih, ngurusin orang aja. Gawat, Bu. Gawat. Rumahnya Bu Dirjo tuh dilemparin sama batu. Orang-orang kata namal dan ngusir mereka dari kampung ini. Yang bener kamu? Ya ampun, Bu. Masih sih, Rida bohong. Orang-orang pada teriak koruptor-koruptor kayak gitu, Bu. Ini katanya mereka nuduh. Pak Dirjo itu koruptor yang harus diberantas. Kalo ibu gak percaya, ibu liat aja sendiri ke depan. Bagus. Bagus. Biar mati dia. Orang seperti itu harus mampus. Hah? Ibu ngomong apaan sih, Bu? Asaga, itu bibirimu kenapa, Bu? Bu, kenapa bibirnya kayak gitu? Aduh! Udah deh! Keluar! 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 Kenapa sih, Bu? Kok bisa kayak gitu? Gak tau aja! Keluar! 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 Kenapa, Bu? Kok bisa? Kok bisa kayak gitu? Bu, Bu! Bu! Rasanya kamu mau mati kamu. Aduh, Aduh, Aduh. Sakit, Aduh. Aduh. Maaf, ya. Bu! 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 Kamu gimana sih? Bu kan telinga bawa iku keluar rumah, kenapa iku nengkap, Bu? Kamu juga gimana sih? Engkau malah bawa ibu keluar rumah? Pak, Bu. Tolong angkat ibu saya ke kursi roda lagi, Pak. Tolong. Masya Allah. Manusia seperti apakah, Yang membiarkan nambah Allah tergeletak seperti ini? Tapi dia jahat, Pak Ustadz. Dia yang sering provokasi orang-orang di sini untuk merusak orang lain yang betul-betul bersalah. Dia juga memfitnah kita semua, Pak Ustadz. Kita semua udah jadi korban mulut racunya. Bu Dirko dan keluarga udah diusir dari kampung kita ini juga gara-gara dia. Iya, kita semua kemakan sama omongannya. Biar dia rasakan akibatnya. Tolong jangan hakim ibu saya. Pak Ustadz, tolong ibu saya, Pak Ustadz. John, ayo. Ban saya. Baik, Tad. John, tolong John. Ah, ah, ah. Ayo, Tad. Missy, Pak. Saya mau tanya, urusan saya udah selesai belum ya? Tenang saja, Minda. Itu pasti selesai. Tapi itu kan makan waktu lama. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya panggil di situ ya. Tapi kalau bisa, jangan terlalu lama ya, Pak, ya. Karena saya butuh banget nih. Iya, baik. Makasih, Pak. Iya. Dasar, dong, belang. Gak boleh liat yang montok aja. Bawaannya langsung ngosor. Apa dia gak mikir kalau dia itu Pak RP di kampung ini? Awas aja. Ya ampun, Bu. Kalau ibu liat, pasti hati bu panas, Bu. Saya jangatnya malu, Bu. Ya ampun. Rasanya menjijikan, Bu. Yang benar? Demi Allah, demi Rasulullah, Bu RT. Masa saya bohong sih, Bu? Lagi ngapain saya bohong, Bu? Kalau gak ada buktinya. Ya kan? Ini depan-depan saya, Bu. Depan-depan mata saya. Saya lihat Pak RP itu berdua sama perempuan itu, Bu. Lagi ngobrol-ngobrol. Terus mereka pegang-pegangan. Apa? Pegang-pegangan? Ya ampun, Bu. Masa ibu gak percaya sih sama saya, Bu? Ih, saya aja, Bu, ngeliatnya risih, Bu. Aduh, lagian Pak RT kok begitu sih, Bu, kelakuannya, Bu? Makanya, Bu, RT, kalau punya laki itu dijaga dengan baik, Bu. Jangan terlalu dikasih hati, Bu. Ih, zaman sekarang sih, Bu. Zaman edan, Bu. Kalau kita gak kuat-kuat iman nih, Bu. Bahaya, Bu. Tuh, contohnya itu tuh, contohnya itu tuh. Nah, si perempuan itu tuh udah seperti itu, Bu. Umurnya kayak anaknya aja, Bu. Makanya, Bu. Setelah itu, Bu, ya. Mereka pergi berdua, ya, Bu, ya. Terus, saya gak tahu deh, Bu, kemana, Bu, ya. Tapi ya, itulah. Saya gak tahu lagi. Ya, mereka pergi gitu aja, Bu. Bu, saya pamit dulu, Bu, ya. Masalah saya belum masak nih, Bu. Tapi, Bu, jangan bilang-bilang sama Pak RT, ya, Bu, ya. Kalau saya kasih tahu, kan, niat saya kan baik, Bu. Saya pengen keluarga ibu, rumah tangga ibu kan jadi aman, terentram, bahagia. Ya kan, Bu, kan? Ya, mungkin bukaan Pak RT-nya, Bu, yang mulai. Ya, bukan perempuan itu aja, Bu, yang gatel, Bu. Ya kan, Bu, kan? Nah, kalau gitu, ya, ibu tahu aja kan mana ada si kucing yang nolak daging, Bu. Ya kan, Bu, kan? Udah lah, Bu, ya. Saya permisi dulu, Bu, ya. Saya pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Cerek! Pokoknya aku minta cerai! Ibu ini bicara apa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Minta cerai! Memangnya ada apa, Bu? Ada apa? Ada apa? Tanya sendiri sama bapak sendiri ada apa? Memang aku kurang apa sih, Pak? Aku sudah berusaha jadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus anak. Ternyata bapak hidung belang! Memangnya ibu bujar apa? Saya bisa makan dengan hidung belang? Memang aku tidak tahu bapak berdua dengan garis itu. Bapak pergi berdua-duaan, pegang pegangan tangan. Bapak pergi ke hotel! Ternyata bapak selingkuh! Ternyata bapak selingkuh! Selingkuh! Aku tidak sudi punya suami seperti bapak! Najis! Najis! Bu, jangan bu, tolong, bu! Langsung ada orang! Bu, tolong jangan dibanggu bareng-bareng saya! Pokoknya kamu harus pergi dari sini! Pengganggu suami orang! Kamu cepat kemasi bareng-bareng kamu! Keluar dari sini! Keluar! Sama saya apa, bu? Saya sama sekali gak selingkuh dengan Pak RT. Semua yang ibu tuduhkan ke saya itu gak benar, bu! Demi Allah! Jangan sebut nama Allah, perubahan cemar! Saya punya bukti dan saksi! Kamu cepat keluar dari sini! Sebelum saya panggil orang-orang kampung di sini untuk menyelidik kamu keluar! Jangan, bu! Bu, tolong! Saya akan pergi dari sini! Hei, Bu Ningsi! Sebaiknya kamu cepat bubarkan saja kos-kosan di sini! Yang isinya hanya maksiat dan penumpulan lacur! Ya Allah, bu RT! Kalau kos-kosan ini tutup, terus keluarga saya mau makan apa, bu? Bagaimana dengan biaya sekolah anak saya? Juga untuk kehidupan sehari-hari. Sudah bertahun-tahun, bu. Saya buka kos-kosan ini. Tapi tidak pernah terjadi apa-apa, bu. Ya, karena kamu pintar menyimpan kedua kamu. Kamu juga sebenarnya mau cikari. Semua orang pada bilang, sini hanya pura-pura mahasiswi dan karyawan. Ya Allah, Masya Allah. Itu tidak benar, bu. Itu omongan dari siapa, bu? Itu enggak penting. Yang penting kamu sekarang keluar dan tutup kos-kosan ini. Saya tidak mau lihat lagi ya kos-kosan ini buka. Sebelum saya sering kamu keluar sekarang. Cepat! Kurang ajar itu mah perempuan. Harus diusir dari sini. Habis ini Pak RT, ntar suami saya gawatkan. Ayo usir aja dia perempuan. Kurang ajar. Memang kurang ajar. Perempuan kayak gitu. Cuma bisa ngotorin kampung kita aja. Ya benar itu. Ya, kan? Iya, iya. Betul, betul. Udah usir aja, usir aja. Kalau perlu yang punya kos-kosan suruh tutup aja. Isinya perempuan maksiat mole. Udah usir aja. Yasir... Yasir... أنg kusum... Hei! 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 Rasai kau! Hebat benar, Ibu mengambil langkah seperti ini! Hebat! Hebat bagaimana, Pak? Saya kan hanya melakukan yang terbaik di kampung kita untuk menjaga nama baik supaya Bapak... Supaya aku tidak bisa selingkuh! Astagfirullah! Bu! Kemana akal sehatmu selama ini? Dek Winda itu ketemu aku kemarin karena dia mau mengurus KTP baru. Bukan dia mengajak aku selingkuh. Maksud Bapak? Bu! Bu! Dek Winda itu tahun depan akan menikah dengan tunangannya. Mereka merencana mau beli rumah di sekitar sini. Dek Winda itu orang yang baik, Bu. Tunangannya juga, Dek Wisno. Amor! sayang ya! Mari! Amor! 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 Ibu Kus, mau kemana? Nanti saya dan Ustadz akan mengantar Ibu. Ibu Kus, tolong. Tolong lepaskan tangan Ibu. Nanti saya tidak bisa bernapas, Bu. Aduh, Pak Ustadz, bagaimana ini? Pak Ustadz. Mereka pergi berdua, ya, Bu? Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Kau kemasin semua barang-barang kamu. Sepertinya Ibu ini mau meminta maaf kepada Bapak. Dia minta Bapak menerima maafnya. Ayah, saya mau maafkanmu, ya. Sebaiknya kita bawa Ibu ini ke rumahnya. Sejak di rumah, Ibu selalu nunjuk-nunjuk ke Musola, Pak Ustadz. Ibu mau pergi ke Musola. Ibu yakin mau ke Musola. Tapi kami semuanya menghawatirkan kesehatan Ibu. Lebih baik kami membawa Ibu ke dokter. Baik, baik, baiklah. Kita bawa Ibu ke rumah Allah. Insya Allah di sana Ibu bisa berdoa. Dan Allah akan memberikan kesembuhan kepada Ibu. Kita sebagai manusia di sini cuma bisa berusaha. Semuanya cuma Allah yang bisa menentukan. Ayo, Pak, kita bawa. Mas, tembaknya kelompoknya. Baik, Bu. Berapa nih? 5 ribu, Bu. Hah? 5 ribu? Ya. Eh, Pak, mau jual apa memeras, Pak? Masa kayak begini aja 5 ribu sih? Mahal amat sih. Meras bagaimana, Bu? Sekarang apa-apa mahal? Ibu kan tadi minta dua tahunya. Ibu, sekarang itu BBM naik ya. Barang-barang apapun naik. Saya cuma naikin 200 perak. Alah, bilang aja mau meras, Pak. Udah, nggak jadi nih. Udah nggak enak, mahal lagi. Ibu, jangan seenaknya Ibu meludai dagangan saya. Saya nggak mau tahu pokoknya ya. Ibu kan udah ngeludai ini makanan. Mau nggak mau saya minta ganti ini. Enak aja ganti. Emang lu siapa? Jangan sembarangan ya. Jangankan ngeludai. Lebih dari itu pun saya bisa, Pak. Nih, lihat nih. Dasar perempuan korang ajar kadal bulu kamu. Saya nggak mau tahu. Harus ganti pereng saya yang kamu hancurin. Kembarangan lu yang kadal setan. Aku perempuan udah tahu diri. Kenapa ya? Setan belah kadal bulu. Lu yang setan. Aduh. Tolong. Ayo. Tolong. Tolong. Itu, 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 itu. Berapa? Sekarang kita operat tuh, kurang ajar. Nggak tahu diri. Aduh. Dia siapain. Itu. Dia maksa-maksa saya. Belikuti operatnya. Terus saya nggak mau. Terus dia, saya nggak sengaja jatuh. Jatuhin piringnya tuh, lihat tuh, lihat tuh. Terus dia marah-marah maki-maki saya. Terus dia, mukul-mukulin saya. Terus dia ngedorong saya sampe saya jatuh. Bu, benar, benar, bu. Ya, aduh, sakit. Terus, terus, saya, 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 saya ingat. Dia, dia pakai cincin, cincin. Kayaknya dia berusaha menghipnotis saya. Biar saya, biar, bayar ketopraknya seharga sepuluh ribu. Hah? Memlewakan. Iya, benar. Terus, aduh, hati-hati. Hati-hati. Saya yakin dia pasti menghipnotis kita semua. Biar harta kita semua diambil sama dia. Dia sengaja mau bikin owner kampung ini. Pasti begitu. Kurang ajar. Kayaknya kita harus kasih pelajaran. Udah, ajar aja. Iya. Hei. Hei. Baru. Aduh, apa-apaan ini? Apa-apaan, Bon? Eh, bangun. Aduh, bang. Rensek loh, ya. Lu mau buat owner kampung, ha? Salah. Lu mau merasa orang kampung, kan? Eh, lu pakai jimat, ya? Mana jimat lo? Enggak, bang. Ini buat hiasan, bang. Eh, lu mau hipnotis orang kampung, kan? Udah, ajarah. Aduh, ajarah. Aduh, ajarah. Aduh, ajarah. Aduh, ajarah. Aduh, ajarah. Aduh, ajarah. Tolong. 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 Bangun. Mana jimat lo? Mana jimat lo? Ini bukan utama-apa ini. Bukan. Lu mau hipnotis orang kampung, loh. Naku. Salah saya. Nah, itu. Itu cincinnya benar. Benar itu cincinnya, Pak Cahadi. Benar. Oh, ini cincinnya. Ini cuma untuk hiasan, bang. Bang, loh. Benar. Naku gak, loh. Kenapa? Belum ngaku, sih, loh. Cincin. Udah ngaku, loh. Ih, selamat, loh. Ampun, bang. Ambil cincinnya, ambil cincinnya. Bukan, bang. Bukan ini, bang. Hiasan, bang. Jangan diambil banget, sih, bang. Tuan Allah. Apa lagi, Bu? Aduh, aduh, benar banget, sih. Aduh. Aduh, benar. Aduh, benar. Aduh, benar. Aduh, benar. Ini, Bu, tekes matanya, Bu. Amat, amat, sih. Aduh, benar. Benar, aman. Aduh, semperl. Kenapa, sih, ini? Sakit banget. Itu kenapa, Bu? Bibirnya, Bu? Eh, potong aja. Udah, selesai, selesai. Semperlain, selesai. Aduh, alam. Aduh. Aduh. Kurang ajar. Aduh, kenapa, sih? Berhenti, Pak Ustaz. Kami tidak rela orang yang banyak dosa seperti Bu Kustina dibawa masuk ke musola ini. Ya, betul. Betul, Pak Ustaz. Masya Allah. Sesungguhnya, besarnya iman seseorang itu cuma Allah yang tahu. Begitu juga dengan sebaliknya. Besarnya dosa seseorang cuma Allah yang mahat tahu. Kita cuma manusia. Kita harusnya bersyukur. Ibu Kustina mau menyadari masa lalunya. Dia cuma ingin bertaubat dengan bersimpu di rumah Allah. Tapi dia tidak pantas masuk ke musola ini. Dan kami tidak rela musola ini dikotari oleh dia. Betul, betul. Ya, tepat sekali, Pak Ustaz. Insya Allah. Mas-mas akan diketuk hatinya oleh Allah. Dan Allah. Insya Allah akan memberikan kesadaran kepada Ibu Kustina. Supaya Ibu Kustina tidak mengulangi perbuatannya seperti di masa lalunya. Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya tidak mau bersikap seperti itu? Alhamdulillah. Dek Marni, percaya tidak, Dek Marni, dengan adanya karena itu? Percaya, Bu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sedang menyebutkan bahwa Allah akan membalas semua perbuatan manusia, bahkan sebesar biji zarah pun. Subhanallah. Mungkin saat ini altangan Allah sedang bermain. Dan kita semua akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan buku selama ini. Inilah kebesaran Allah. Supaya kita manusia akan selalu insaf dan selalu introspeksi diri. Kamu itu gimana sih? Gue tahu Ibu harus lebih cepat-cepat. Masih aja kelamakan. Sabar, gombo, Ibu ini. Kenapa sih man-man harusnya capek ya? Capek, capek. Hai, I love you. I love you, I love you. I love you, Pak. Lu, iya, 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 dasar idiot lu. Maaf, maaf ya, Bu, ya, maaf. Maaf, maaf, ajarin anaknya tuh. Si Cepar, kayak si Kencan. Kamu kayak serangga. Yuk. Ini Ibu, dia tadi marah malu terus. Kenapa sih Ibu marah malu terus? Kamu nanyain dulu kayak tamu aja. Yuk. Uh. Uuh. Uuh. Akhirnya ketahuan juga Ternyata gak lebih dari seorang hostes Cantik bener Fokus, eh, ngapain disini Sini, barang liat ya Alah kamu nih Mar, bagaimana sih Mar Masa gak ngerti sih, mana yang ada apa lagi Tuh liat dong perempuan itu tuh Tuh, 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 si Hera tuh Makanya hati-hati kalau bergaul Jangan bergaul sama perempuan seperti itu Loh, memangnya kenapa bukus Dia itu kan henak, anaknya bu Guru Wati Ha, emang gue pikirin mau henaknya mau henot ke Ya udahlah, yang pasti Itu tuh perempuan itu sekarang jadi pelacur Hostes Apa? Hostes? Yang benar saja bukusina Kelihatannya dia orang baik-baik Alah, kamu berdua tau apa sih Masih bau kencur Gak ngerti apa-apa kamu itu Saya nih lebih tau Sudah ngerti asap garam Saya tau mana yang perempuan baik-baik Mana perempuan yang murahan Lagian, mana ada sih Perempuan seperti itu yang ibunya cuma guru doang Bisa naik mobil mewah Ya kan? Paling-paling juga itu Punyanya om-om senang Ya gak? Makanya kalian itu jangan tertipu dengan penampilan Tampangnya aja alim Ternyata hostes Sudah semua Percaya deh Sudah, ntar, 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 ntar Pokoknya ya Emangnya kalian mau Di kampung kita ini tinggalin oleh hostes Gak mau kan? Emang si ibunya guru Tapi kan belum tentu anaknya baik-baik Banyak tuh guru-guru anaknya berdrengsek semua Ya contohnya ya si Si Hena itu Hena, Bu Eh, Bu Terus kita maunya melakukan apa? Itu kan urusan dia Eh, jangan salah Kelakuan kayak gitu Bisa nular Nah, Enang Nah itu Betul tuh, betul Kalian mau nih di kampung ini jadi bopeng Jadi banyak aib Gara-gara manusia yang tidak bertanggung jawab itu Pokoknya ya Kita harus tidak terima Kalau kampung kita ini jadi kampung mesum Ya Allah Ya Allah Gak bisa deh, gak bisa deh Yaudah Kalau gitu kita usir aja deh dari sini Jangan Sekalian aja dibakar Udah bakar aja Mampus tuh orang Ya benar-benar tuh benar-benar Bubuk-bubuk Nih, terong timun semua saya borong Cepat-cepat Semuanya 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 Iya Bakar, bakar, bakar Bakar, bakar, bakar Astaghfirullahaladzim, sepertinya sedang terjadi sesuatu di sana. Ayo kita lihat aja, Tad. Masya Allah, semuanya di dalam rumah itu ada orangnya, Tad. Kita harus cepat menolongnya, Tad. Cepat, Tad. Cepat, Atau Ustadz. Mesti kabur meninggal. Cepat, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Dibat. Bapak, Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Sepertinya di redaan rumah kita, Hen. Astaga! Di rumah ibu! Rumah ibu yang kebakaran! Ibu! Ya Tuhan! Kita ambil rumah yang bisa kebakaran! Ya Allah! Ibu! Ibu! Kak! Ibu di dalam, Kak! Coba tolong ibu, Kak! Coba tolong ibu, Kak! Kita harus tolong ibu, Hen. Coba ibu satu-satu yang milik kita! Pak! Tolong ibu saya, Pak! Ibu saya di dalam kebakaran, Pak! Ibu saya di dalam, Pak! Ustaz sudah menolong! Pak, tolong, Pak! Tenang, tenang! Ustaz sudah menolong! Tolong! Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu! Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu! Jangan, Ibu! Sepertinya kalau ibu kalian ke rumah sakit, lukanya cukup serius. Iya, Pak! Coba di bawah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Tidak! Tidak! selamat menikmati 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 terimalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati